Intro Halo semuanya, jumpa dengan saya Benny Saputra dalam acara interview Oke, tanpa banyak bahasa-bahasa lagi, rekan kita A.A. Salma Kasturi sudah ada di lokasi Untuk melakukan interview eksklusif dengan salah satu narasumber kita kali ini Oke, langsung saja, rekan kita A.A. Salma Kasturi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kami akan mewawancarai salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Palembang Untuk tugas sosial undisik dari Sherry Mahdiyakari Selamat pagi, ya Pak Selamat pagi Bisa dengarkan, nama Bapak Nama Bapak, saya menjauh hari MSI ya Jangan lupa, nama Bapak, saya menjauh hari MSI ya Terima kasih, Pak Dan saya akan menjauh hari MSI ya Jangan lupa, nama Bapak, saya akan menjauh hari MSI ya Orang tua, orang tua laki-laki dan kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki, kumling nekang, desain nekang Dekat apa ya, kota negara, kota negara Kalau ibu dari kumling nekang, kami kumling arumanis Sebelum ya, sebelum diberikan lagi ya Nah, itu sama kumling ya Kalau istri, orang sekayu Mubah, musibanyu asin Ada di dusun kayu arek Kata istri, orang itu belum mati, belum cereng Artinya saudang, orang sekayu ya Jadi, bercampuran dari kumling dan sekayu Jadi, kenapa bahasa saryanya di mana? Kalau, karena domisili di Palembang ya Bahasa saryanya, bahasa Palembang Kalau umpamanya, mau di ke dusun Ya, bahasa dusun ya, kumling ya Karena, ya mau tak mau Kita harus komunikasi Biasanya, tidak setiap hari dipakai Minimal tahu ya Untuk bahasa-bahasa yang memang sering digunakan Ya, jangan kita Kita asal dari kumling Tidak tahu bahasa asli kumling itu gimana Tapi kalau di Palembang ya, menggunakan bahasa Palembang ya Kalau di bagian proses pelajaran mengajar ya Menggunakan bahasa Indonesia Bahasa resmi kita Gitu ya Bagi ini Pak, di jadwal kita kan Banyak adatnya ya Pak ya Kalau ada Bapak sendiri, gimana? Nah, kalau di kumling itu ya Kumling ikan, kumling guru ya Bapak ini termasuk pembering kelaran adat kumling ya Yang sekarang didestarikan Nah, pemberian kelaran adat kumling ini Bukan hanya kayak kita Memberi gelar akademik Besar jalan hudung, besar jalan ekonomi ya Besar jalan teknik Ini enggak Kelaran adat kumling ini Bagi anak-anak ya Anak-anak, bukan anak-anak ya Yang sudah siap menikah Nah, yang setiap dari suku kumling Yang sudah menikah itu dari gelarang Gelarang adat ya Nah, gelarang adat itu macam-macam Tergantung dengan Apa namanya, komunikasi Rembukan dari orang tua Dari orang tua yang calon pengantin ini Sehingga Terpahir, Pak Terbentukan nama yang Yang dari gelarang itu ya Jadi, membedakan gelarang itu Orang yang Anak-anak yang belum berkeluarga Yang sudah siap menikah Yang belum berkeluarga Tidak berhak mendapatkan gelarang Tetapi kalau sudah menikah Harus mendapatkan gelarang Nah, gelarang ini Digunakan Disebutkan dengan Ipar-iparnya Maksudnya Dia diberi gelar Raden Prabu ya Yang laki-laki Nah, otomatis yang pernah membuat Ditambah Naik-naik Raden Prabu Nah, ipar-iparnya Memanggil bukan namanya lagi Maksudnya namanya Yati Bukan memanggil namanya Yati Tetapi Naik Prabu Nah, itu Dibiasakan Ipar-ipar ya Dari ipar perempuan Laki-laki ya Sudah dapat gelarang Dan ini Dilesarikan Khususnya Bapak Kebenaran Bapak ini Melihat Perkembangan ya Gelarang adat Biasanya daerah Komering ini Hanya memberikan Simbolis Bahwa Pengadilan akan diberikan Gelarang adat ini Satu tinggal Tidak Ada laturan-laturan Ada tata-tata Yang disebut Narasi Ada narasinya Narasi ini Ada bahasa Komering Dan bahasa Indonesia Diaklikan Jadi Masyarakat Bahasa Komeringnya ini Bahasa Indonesia Dan ada Tahapan Ada gung-gung Gitu Sering lihat Ada gung Dung 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 Itu pake gung Gitu Dan nanti Diberi Sertifat Piyagam 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 inilah Nama gelarang Raden Prabu Tanggal sekian Bulan sekian Hari Apa Dimeringkangnya Ini gelarang Raden Prabu Yang istrinya Nair Raden Prabu Diterasangani oleh Pemangku Adat Pemangku Adat ini ya Pemperigelang Pemangku Pegangan Kereta Selama ini Kalau ditanya Bu Gelar Raden Prabu Tidak tahu Tapi dengan Adanya Buk Diotentik Itu bisa Dipakai 10 tahun Yang akan Rata 15 tahun Yang akan Rata Malam Yang Pengat Sudah Diberi Pian 60 Diterimkan Ditaruh Dibimbing Sehingga Dia bisa Cerita Dengan Anak Cucing Anak Cucing Dan Berulang Bahwa Bapak Ini Setelah Memberi Gelarang Adat Untuk Menerusnya Tidak Bapak Bapak Sebagai Pemeriklahan Daerah Subra Kiri Materinya Sama Sinkron Dengan Apa Yang ditanya Dengan Buru Sertasa Bapak Bisa Cerita Bahwa Di Bum Buru Ada Bum 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 Sampai Sekarang Sampai Sekarang Kalau Makanan khas Daerah Bapak Yang paling Makanan Kalau kami Tindang Tindang Tapi Terus ada Istilah Tentu Dan Kalau Keluar Kekabung Itu Makanan Di Bidangan Tuan Biasanya Biarpun Biarapun Tidak Ya Kembali Ke Desa Terusun Tapi Terusun Tahun 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 Dua Kemudian Masih Ada Bimu Masih Ada Bimu Masih Pertanyaan Terakhir Bagaimana Pendapat Bapak Tentang Perselisihan Tentang Ektik Yang saling Nidir Atau Saling Nyerung Sama Lain Contohnya Kan Di Indonesia Banyak Sekali Tuh Ektik Nyerung Banyak Sekali Berita Saling Nyerung Saling Nyerung Sama Lain Terusun Pendapat Bapak Itu Sengit Bapak Sebenarnya Tidak Bagus Di Indonesia Banyak Suku Banyak Ada Yang Tidak Usaha Suruh Indonesia Di Kota Paling Suku Kayu Suku Pendatang Nyawa Tidak Perlu Kebedaan Sinir Mendir Yang Pasti Saling Menghormatilah Ada Etika Kota Drama Jangan Saling Mengungkap Aik Seseorang Kalau kita Mengungkap Aik Seseorang Otomatis Nanti Kita Diungkap Aik Kita Sedangkan Kita Nggak Ada yang Kepulauan Jangan Menyinggung Ras Orang Lain Kalau kita Menyinggung Ras Orang Lain Otomatis Sebaliknya Kita Disinggung Lain Apabila Saling Menyerah Murugikan Siapa Diri Kita Aktivitas Kita Sehari Hari Terdaku 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 Terpecah Kalau kita Terdaku Terdaku Keluar Was Was Sehingga Tinggal Persesia Apalagi Jamannya Sekarang Teknologi Jantik WA Terus Facebook Itu Bisa Digunakan Dengan Hal-hal Yang Bain Yang Positif Jangan Digunakan Hal-hal Yang Tidak Baik Menyimbir Ras Agama Yang Lain itu tidak bagus, tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita Indonesia yang saling santun, yang menghormati yang intinya ya jangan dilakukan lah yang dilakukan tiga kata yang menunjukkan kebanggaan Bapak terhadap kompring gitu Pak ya, itu harus saya ya saya sebagai sebuah kompring yang kita lupakan bagi masyarakat karena, kenapa saya dilahirkan dari suku kompring adumanis ibu saya, kompring nikah ya, Bapak saya itu merupakan ya anugerah dari Abu Subhanahu wa ta'ala dan di dalam, di atas kundak saya, ya perlu ya, ada kebanggaan otomatis kita mewakili daerah kompring itu, ya menjaga nama-mama yang kompring itu sebuah kompring nikah dan adumanis kalau kita tidak bisa menjaga suku kita ya, apalah artinya kita ya apalagi kita dirantau ya, saya kalau Bapak pernah masuk ke kantai karena ini tinggal di Balembang tetapi, dari suku kompring nikah ya, kompring adumanis ya dan itu, saya sebagai kompring yang dilahirkan dari waktu itu, kompring nikah dan adumanis bangga, bangga dilahirkan dari suku itu ya dan saya akan berusaha bermanfaat untuk suku kami yang salah satunya tadi, memberdayakan untuk selalingkan adat jahat kompring salah satunya pemberdayakan adat kompring nikah tadi kompring dulu tadi, lagi kompring sampai sekarang menjaga ini salah satu sisi kebanggaan saya sebagai dilahirkan suku kompring terima kasih atas waktunya Pak wow, wawancara yang sangat menarik sekali dari Bapak Jauhari terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh ya, demikianlah tadi wawancara eksklusif kita dengan salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Palembang dan jangan lupa untuk selalu stay tune di channelnya Black One untuk mendapatkan update terbaru dan interview-interview eksklusif lainnya Terima kasih telah menonton! See you next time!